Kita beralih ke informasi berikutnya, Polres Jakarta Selatan telah periksa 7 orang saksi, termasuk juga orang tua pelaku dan juga korban dan guru. Mengingat pelaku yang masih di bawah umur ini, kasus ini akan ditangani secara khusus. Polres Metro Jakarta Selatan masih lakukan pendalaman terhadap kasus tewasnya siswa SDN 07 Kebayoran Lama. 7 orang saksi telah diperiksa untuk mendalami kasus ini, termasuk orang tua korban dan pelaku, serta para guru. Sejauh ini, keluarga korban dan pelaku juga telah melakukan dialog. Terbentur Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan pelaku di bawah umur tidak dapat dikenakan hukuman, polisi akan memberi perlakuan khusus pada kasus ini. Bahwa pelakunya adalah anak-anak, ini belum juga berusia 8 tahun ya. Jadi tentunya kita akan melakukan perlakuan khusus terhadap penanganan kasus ini. Saat ini kita baru pada tahap memeriksa saksi-saksi, sudah ada 7 saksi yang kita periksa. Hingga saat ini Polres Jakarta Selatan masih menunggu hasil visum korban. Dijadwalkan hasil visum akan keluar 2 hari ke depan. Sementara pelaku pemukulan yang juga rekan sekolah korban harus mendapatkan pendampingan psikologis. Tak hanya pelaku, orang tua pelaku juga harus mendapatkan pendampingan. Mengingat anak-anak bisa melakukan kekerasan karena meniru anggota keluarga, tetangga, ataupun lingkungan. Wajib segera direhabilitasi atau didampingi secara psikologi. Mengapa? Nanti pada saat pendampingan dari psikolog, dia akan mendapatkan terapi perilaku. Jadi terapi bagaimana mempunyai perilaku yang baik, mempunyai karakter seperti itu. Orang tua juga diberikan pendampingan juga untuk bagaimana pola asu yang berkualitas itu seperti apa. Sebelumnya, Jumat lalu, seorang siswa kelas 2 SD dilaporkan tewas usai dipukuli temannya. Korban Ardiansyah tak sadarkan diri akibat luka pada bagian perut dan belakang kepalanya. Meski sempat dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit Fatmawati, namun nyawa korban tak tertolong. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya.